Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjadi tamu kehormatan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-77 tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur mendoakan Sumatera Selatan semakin maju. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan merupakan bagian dari Provinsi Jambi di mana dulunya Jambi masuk Sumsel, kini kemajuannya sangat luar biasa. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sani usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-77 yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Ranita Nuringhati bertempat di ruang sidang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin 15 Mei 2023. Hut ke-77 ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Gubernur Muawardi Yahya, dan seluruh Bupati, Wali Kota, Seprovinsi Sumatera Selatan. Hadir pula mantan Gubernur Sumsel serta para tamu undangan dari Provinsi Tetangga. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sani berharap agar peringatan hari jadi Provinsi Sumsel ke-77 kali ini menjadi momentum semakin memantapkan dan meningkatkan serta semakin memperkoko dekat semangat juang dalam menghantarkan Sumsel menjadi Provinsi Terbaik. Ia mendoakan Sumatera Selatan sukses dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang semakin maju dan terus bersinergi untuk semua. Wakil Gubernur Sani juga mengapresiasi kemajuan pembangunan Sumatera Selatan sangat luar biasa, cepat, dan kedepannya harus lebih baik lagi. Saat pertama pemerintah di Jambi, kami menyampaikan percobaan selamat untuk orang-orang yang terdiri di dunia. Kemudahan, insya Allah menjadi kenyataan bahwa Sumatera Selatan ini adalah sungguh luar biasa, maju untuk bersama. Kedepan tentunya akan lebih maju lagi. Dan karena kami di Jambi juga bahagia dari sumbang selai yang mudah punya asal rumput tentunya bisa menyontoh kelebihan-kelebihan yang ada pada Sumatera Selatan ini dan dapat mempelajari bahan-bahan yang memang perlu kita contoh bersama dalam agar kemajuan daerah masing-masing.